Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali pecinta keterampilan elektronika dengan saya Bayi Haki pada channel kursus servis peralatan elektronika meliputi radio, tip, amplifier, 3PC, alat komunikasi, dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai arus listrik Arus listrik Kemudian jenis arus listrik Jenis disingkat saja ya jenis arus listrik Ada dua Satu Arus Bolak balik Atau yang disebut dengan AC Alternating current Yang kedua Arus searah Arus searah Atau yang disebut dengan DC Jadi arus listrik itu ada dua jenis Satu arus bolak balik yang satu arus Searah Searah DC Kemudian Sumber 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 arus listrik Sumber arus listrik untuk Arus listrik Arus listrik AC Yaitu PRN Generator Motor Dan lain-lain Dan lain-lain Dan lain-lain Dan lain-lain Dua Baterai Baterai Aki Dan lain-lain Nah jadi sumber arus listrik Cara satu contohnya sumber arus listrik AC PLN Generator Kemudian sumber arus listrik DC Baterai Aki Kita hapus Pakan tulisnya Ketir Arus listrik ini Mempunyai besaran Besaran Arus listrik Yaitu satu Yang disebut dengan tegangan Disingkat biasanya dengan huruf E Satuannya Atau Ukurannya Dinyatakan Pol Disingkat dengan huruf P Kemudian dua Arus Ada arus listrik Mempunyai arus Disingkat dengan huruf I Satuannya Amper Disingkat dengan huruf A Yang ketiga Dayak Disingkat dengan huruf P Power Satuannya Adalah Watt Ketiga besaran Arus listrik ini Mempunyai hubungan Yang dinyatakan Dengan rumus Hubungan Besaran arus listrik Rumus Hubungan kebesaran arus listrik jadi kebesaran kebesaran arus listrik ini, yang tiga ini mempunyai hubungan yang menyatakan dengan rumus yaitu rumusnya daya sama dengan tegangan dikali arus atau bisa disingkat dengan huruf daya adalah P tegangan adalah E kali arus I ada juga yang menulis rumus ini dengan satuannya yaitu P yaitu satuannya adalah O E satuannya adalah Pol dikali I satuannya amper ya, sah-sah saja mau pilih yang mana penulisannya ini adalah rumus hubungannya sekarang contoh soal kalau ada rumus harus kita aplikasikan dalam perhitungan perhitungan sederhana contoh soal ada sebuah lampu lampu mempunyai daya 500 Watt kemudian kepada lampu itu di alili listrik alili listrik dengan tegangan contoh contohlah 100 Watt pertanyaannya adalah berapa arus yang mengalir pada lampu tersebut kita lihat rumus ini dimana rumusnya adalah P E kali I jadi kita jawabnya adalah boleh kita ambil rumus yang mana kita ambil rumus yang bawah aja penulisannya W adalah sama dengan dengan P kali A sekarang diketahui W berapa W 500 P berapa 100 kali A jadi A nya berapa A sama dengan W P per P sama dengan 500 per P 100 sama dengan 5 5 apa 5 amper kemudian contoh kedua rumah rumah kita mempunyai pembatas arus atau yang disebut dengan MCB kalau mana MCB nya 4 4 amper kemudian dialiri listrik dengan tegangan 220 220 pol pertanyaan nya berapa beban makusimum yang bisa dipasang di rumah kita jawabnya jawabnya P daya adalah tenggangan kali arus P tegangan 220 kali MCB arusnya adalah 4 jadi sama dengan 880 880 apa ini 880 Watt jadi beban maksimum yang bisa dipasang di rumah kita itu 880 Watt ya bisa kombinasi dari gabungan dari kulkas televisi pompa air tapi tidak akan bisa melewati lebih dari 880 Watt kalau lebih dari 880 Watt maka MCB ini akan diglek atau putus sekian dulu untuk kesempatan hari ini kita lanjutkan nanti dengan video berikutnya jangan lupa tonton terus video selanjutnya karena video-video yang saya upload akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk menambah ilmu dalam pembuatan video ini memerlukan biaya tenaga dan pikiran apabila video ini dianggap bermanfaat menurut Anda saya mohon seikhlasnya donasi dari Anda dalam bentuk pulsa silahkan kirim pulsa atau bagi pulsa ke nomor HP saya yang tertera di bawah ini yang tertera dalam deskripsi di bawah ini jadi Anda silahkan kirim pulsa ke nomor HP saya nomor XR untuk mendukung kelangsungan kursus online kita ini terima kasih